Jalan-jalan ke kebunan nas Tidak lupa membeli mangga Selamat beraktifitas Ada video terbaru untuk Anda Hari ini Atau sore ini Saya akan berbagi sedikit informasi Tentang burung logbit Atau burung labet Disini saya berawal Hanya dititipin Ini adalah indukan pertama Yang saya punya Jantannya hijau Dan betinanya biru Alhamdulillah Ini sedang angram lagi Dan telur ini Sudah yang ke-10 kalinya Untuk perawatannya Cukup mudah Kenapa saya bilang cukup mudah Tidak perlu kandang gede Tidak perlu ribet Di kandang kapsul Seperti ini saja Bisa bertelur Itu sudah pasti Yang penting apa Dia nyaman Kita tutup separoh Terus Tempat telurnya Kita bikin menggunakan Kelapa atau patok Berawal dari sepasang Kemudian Bertelur Menetas Dan jadilah Sekarang sudah banyak Ini anakan semua Ini anakan semua Kalau itu yang putih Satu itu bandangan Jadi saya dapat Alhamdulillah dia bertina Saya jodohkan sama anak yang nomor 3 Ini anak pertama Sepasang Anak kedua sepasang Anak yang tiga Saya tinggal sepasang Ini jantanya saya sisain Yang sepasang Saya kasihkan ke teman saya Buat dipelihara Memang Membutuhkan proses Yang lumayan lama Untuk menjadi Sebanyak ini Cuma dari sini Saya bisa belajar Bahwa kesabaran Memang dibutuhkan Saya terus belajar Mencari-cari informasi Dan alhamdulillah Saya bisa sampai Tahap ini Dan ini Sedang Loloh Di dalam Ada anaknya Dua ekor Ini ada yang Keluar satu Dan ini sudah pasti Biru keluarnya Ini buat Anakan Yang nomor dua Dia sedang Loloh juga Anaknya tiga Ini yang satu Jatuh Tapi ini Biru Kalian bertanya-tanya Kenapa keluarnya biru Padahal indukannya Hijau Karena disini Awalnya Mengikuti Pejantan Pejantannya hijau Yang ketiga biru Tetapi Walaupun warnanya hijau Dia mengalir gen Berwarna biru Dan sudah terbukti Keluarnya biru Ini anakan Biru Dan ini juga biru Untuk prosesnya Pemeliharaan Tidak begitu rumit Kalau saya sendiri Di sini Pagi saya Tidak pernah kasih makan Pelet Atau milet Saya cuma kasih makan Sayur kangkung Dan setelah Sekian lama Ada modal lagi Saya buat beli Kemurai Sepasang Ini belinya Masih trotol Dulu Masih umur Satu bulanan Dan sekarang Sudah besar Tinggal nunggu Proses perkawinan Mudah-mudahan jadi Buat kalian Yang ingin Memelihara Logbet Tidak usah takut Tidak usah ragu Yang penting Bersabar Dan Mau Belajar Mengenai Burung rohbet Saya kasih tahu Bahwa Memelihara Entah itu Burung Ayam Merpati Ataupun Sesunisnya Yang berkaitan Dengan unggas Itu salah satunya Yang paling Berat itu adalah Menahan Kebosenan Atau melawan Kebosenan Suatu saat Pasti anda akan Merasa bosan Jadi tetap semangat Tetap berjuang Tetap bertahan Walaupun Harga Ya kadang Murah banget Kadang Naik turun Tidak jelas Tapi percaya Kita mencoba Untuk bertahan Dulu Dan Menjadikan Sebanyak Banyaknya Dulu Supaya Suatu saat Kita ada Simpanan Walaupun tidak Banyak Setidaknya Kita ada Ada modal Untuk memutar Oke Buat kalian Selamat Beraktifitas Selamat Berjuang Bagi yang Bekerja Tetap Semangat Bekerja Demi Warga Jangan Pernah Mengeluh Boleh Mengeluh Tetapi Hanya Kepada Allah Subhanallah Jadi Kelu Kesah Kita Samain Kepada Allah Subhanallah Supaya Kita Diberikan Jalan Yang Terbaik Selamat Sore Dan Sampai Sumpah Di Video Selanjut